Anda kembali di Breaking News TV One, Pemirsa jika tadi kami sudah mengabarkan informasi langsung dari rekan kami yang menempel pada Paslon Prabowo, kemudian Anies, saat ini sudah ada rekan kami Ikra Anggana yang bergabung bersama dengan Ganjar Pranowo. Ikra, silahkan laporan Anda. Selamat siang Ana dan juga Pemirsa, kami betul mengikuti iring-iringan dari bakal calon presiden Koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang setelah tadi mengikuti agenda di Bawaslu, ini langsung menuju bertolak ke Depok, Jawa Barat untuk menemui ibu dari Mary Hugeng atau dari mantan Kapolri Republik Indonesia pada saat itu, General Hugeng. Dan saat ini memang untuk dapat kami informasikan untuk lokasi Ganjar Pranowo sendiri saat ini sedang sholat terlebih dahulu sebelum nantinya rencananya akan bertolak langsung ke gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengikuti kampanye pemilu damai yang akan diselenggarakan oleh KPURI, tepatnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Memang tadi kami sempat sedikit terkejut, Ana dan juga Pemirsa, karena mengingat lokasi KPURI ini ada di daerah pusat kota dan tadi iringan rombong-rombongan pun, iringan rombongan ini sempat belok ke kiri ke arah Kudingan, tepatnya di gedung RNI ini, dan ternyata memang rombongan dari Ganjar Pranowo ini sedang beristirahat sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan memang secara-cara dapat kami terima, tidak ada agenda lagi, Ganjar saat ini sedang sholat dan langsung menuju gedung KPURI. Dan dari pantauan kami di sini, Ganjar bakal calon presiden dari Koalisi PDI Perjuangan ini nampaknya berangkat sendiri, tidak berdampingan dengan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, Mahfud MD. Dan sampai saat ini kami masih menunggu memang arahan ataupun persiapan yang akan dilakukan dari Ganjar Pranowo untuk segera berangkat lagi. Seperti yang kita ketahui, jadwal yang dimulai, agenda yang dimulai di Komisi Pemilihan Umum ini dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang tadi Ganjar tidak sempat menjelaskan maksudnya ketika agenda hari ini untuk menuju KPURI, namun dirinya menunjukkan bahwa dirinya akan hadir dalam agenda yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum pada siang hari ini. Dan nampaknya ini juga sudah terlihat, tanda-tanda adanya persiapan, Ganjar sudah selesai untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan kita juga akan kembali nanti mengabarkan kepada Anda, Ana dan juga pemirsa, kita akan mengikuti terus iring-iringan dari bakal calon wakil presiden usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Untuk sementara demikian, Ana saya kembalikan ke Anda di studio. Laporan langsung Ikra Angkana. Nah Bang Ege, kalau kita lihat juga ya, saat ini KPU memang sudah berjalan, capres-capres sudah ditentukan, bahkan sudah dapat nomor nih Pak Arief, sudah ada nomor 1, 2 dan juga 3. Tapi ada gugatan KPU ke PT UN. Apakah tetap bisa berjalan lancar ini proses pemilihan umum, apalagi nanti pemilihan umum di 2023? Kalau pendapat-pendapat pribadi bisa beda-beda ya, saya yakin ini netgrid juga punya pendapat pribadi yang berbeda-beda. Bahkan saya itu suka mengatakan begini ya, kalau kalimatnya adalah keadilan. Oke, mohon maaf saya potong dulu sebentar, Kapolri akan memberikan statement langsung Polda Metro Jaya. Ya, tampaknya ternyata sudah selesai nih. Boleh kita lanjutkan lagi di alatnya tadi ini pertanyaan. Bukan salah saya, Pak Karyoto-nya yang memang agak singkat sekali ya. Tapi tentu saja Pak Karyoto ini penting sekali kan, Jakarta ya, seperti yang kita katakan tadi. Ini tempat berbagai persoalan, bahkan ada katakanlah pertanyaan tentang, loh ini, Prof Mahfud ini juga menarik. Sudah ada nih, Prof Mahfud sudah datang ke KPU kita sama-sama. Bagi-bagi tugas lah, saya membaca dokumen-dokumen pekerjaan banyak. Besok mulai Kapolri, hari pertama ke Sabang Aceh ya, Pak Eyal? Insya Allah ke Sabang Aceh, besok. Kenapa kalau nggak bareng sama Pak Ganjar? Pak Ganjar kan bisa ke Pak Tua nih. Barat dan Timur. Pak Ganjar di Merauke, paling Timur Indonesia, saya paling Barat Indonesia. Apa Pak Adjansinya, Pak? Nanti pakai virtual. Ya bahwa Indonesia itu harus bersatu, jangan kurang wilayahnya gitu aja. Oke, terima kasih Papapun. Tadi singkat sekali nih, Mahfud yang mengatakan lagi-lagi kampanye akan di Barat dan juga Timur. Tapi begini Bang Ege, tadi kita lanjutkan ya dialognya yang belum selesai nih. KPU di Gugat, di PT UN. Iya. Berjalan lancarkah kemudian pemilunya? Nanti harus ditanya kepada, ini sekarang pemerhati dan peneliti ya di network. Pak Arim juga nanti tentunya. Saya mau mengatakan kalau saya pribadi belum puas dengan MK-MK. Kenapa? Itu bukan keadilan yang sesungguhnya. Jadi keadilan yang sesungguhnya itu artinya, kalau orang memang melanggar, ya dihukum sebagaimana mestinya. Gitu ya, kalau melanggar. Tapi yang dilakukan oleh MK-MK kan bilang begini, Dia, kami berhentikan dari posisi ketua, supaya dia tidak banding, supaya tidak terganggu jadwal pemilu yang pada 8 November tidak bisa lagi menarik calon yang sudah ditetapkan. Gak bisa lagi, eh yang sudah diajukan. Nah itu kan berarti bukan keadilan sesungguhnya. Itu keadilan yang Anda atur-atur dengan segala hormat loh pada Prof. Jim Lee dan anggota Majelis Kehormatan MK itu. Kan berarti pengaturan yang Anda buat tidak berbasiskan pada keadilan yang hakiki. Tapi kalau... Itu kan pendapat saya pribadi ya. Artinya saya mengatakan itu belum selesai. Tetapi sebagai sebuah tahapan di KPU nasional kita sudah selesai. Karena pas 8 November ya, sudah tidak bisa lagi diajukan pergantian. Nah lagi-lagi, masalah yang seperti ini Mas Hari baru terjadi pada saat ini kan. Yang mana terkaitnya dengan apa lagi? Dengan lagi dinasti, yang terkaitnya dengan paman dan sebagainya. Sambil melupakan itu kita mau mengatakan ada teman-teman yang mencoba menggunakan jalur PT UN ya. Jalur PT UN. Iya PT UN betul. PT UN dengan mengatakan kurang lebih begini. Putusan itu yang mengandung juga unsur administrasi negara gitu ya. Itu dibuat berdasarkan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana terbukti pada persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi menarik adalah, sedangkan pada persidangan Mahkamah Konstitusi, itu sempat disebutkan oleh Prof. Jim Liasidiki yang saya hormati itu, dia mengatakan begini, memang ada penggugat selanjutnya dari pasal tersebut ya, yang mengenai batas usia itu. Tapi kalaupun dikabulkan, itu nanti berlaku untuk pemilu 2029. Jadi artinya, apakah logika ini akan tetap selaras dengan nanti gugatan di PT UN, dan saya nggak tahu apakah PT UN bisa mengatakan demikian, saya bukan ahli utung, ataukah ini hasilnya kemudian bisa dibuat untuk menggugat proses pemilu yang sedang jalan. Rasanya sebagai ahli untuk, katakanlah peneliti komunikasi politik, ini tidak bisa. Yang bisa adalah, nah ini yang menarik nih, Apa yang bisa? Yang bisa itu adalah, selama masa kampanye ini, sampai 14 Februari, dengan adanya upaya ini, kita nanti lihat ya siapa yang melakukannya, itu selalu dikirimkan pesan kepada rakyat, kepada pemilih, bahwa ada proses yang nggak wajar terjadi. Ini logika tidak wajarnya. Sekalipun hasilnya nanti tidak bisa mengubah apa yang sudah jalan, tapi di kepala orang ingin ditanamkan bahwa, ini ada proses yang tidak wajar. Yang menghasilkan administrasi negara seperti ini, dan kami gugat. Itu pun misalnya kalau tidak dikabulkan, Anda lihat, ada kekuasaan. Ada semacam, apa namanya itu. Nah itu yang ingin ditanamkan di kepala pemilih. Walaupun nanti entah berhasil, entah tidak berhasil. Oh iya, kemungkinan besar menurut saya, kalaupun berhasil, tapi apakah dia akan mengubah proses yang sedang jalan? Rasanya tidak. Tapi di kepala para calon pemilih, ingin tetap disampaikan bahwa, ini ada masalah loh ini. Ini ada masalah loh ini. Karena itu misalnya, pilihlah yang tidak bermasalah. Itu yang ingin mereka sampaikan sebetulnya. Oke, Pak Arief gimana nih? KPU di Yugat, di PT UN, mungkin di jamannya Pak Arief tidak ada. Tapi apakah memang masih bisa berjalan sampai nanti di Februari? Pencoblosan? Jalan, jalan. Walaupun persidangan dimulai? Iya, gak apa-apa. Kan di dalam undang-undang pemilih itu sudah mengatur apa yang menyebabkan pasangan calon itu dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat. Itu ada. Sepanjang tidak masuk dalam kategori itu, itu tidak akan mempengaruhi pemenuhan persyaratan ini. Nah, termasuk juga sampai dengan kalau di dalam peraturan KPU juga disebutkan 60 hari sebelum hari pemungutan suara misalnya terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu itu karena banyak hal. Menyebabkan seseorang perhalangan tetap. Apakah karena meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya. Terus ada tiga kategori itu, itu bisa juga diganti. Sebetulnya gitu. semua sudah dituangkan di dalam undang-undang. Kalau ada sesuatu terjadi dan itu tidak masuk di dalam ketentuan yang ada dalam undang-undang, maka dia tidak akan mempengaruhi jalannya tahapan pemilu. Nah, tetapi satu hal yang saya ingin catat itu begini. Saya senang ketika seluruh pihak tidak menyelesaikan persoalan di jalanan. Ya, ya. Gitu lah. Jadi, atas sebuah proses Anda tidak percaya Anda kecewa lalu mengajukan sengketa administrasi misalnya. Ya, ajukan sengketa di bawah selu. Jangan rebut di jalanan gitu. Atas sebuah keputusan pejabat atun, pejabat administrasi negara, Anda sengketakan ke pengadilan tun. Ya, enggak apa-apa. Biar diselesaikan di situ. Termasuk nanti bagian yang terpenting adalah ketika Anda tidak puas terhadap hasil pemilu. Maka menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi. Jangan diselesaikan di jalan. Ini ada satu hal yang hampir sama, tapi dimensinya berbeda. Saya ingin mengatakan proses yang sedang berlangsung sekarang di PT UN ini nanti tidak akan dibawa di jalanan, tapi dibawa dalam kampanye. Oke. Bang Ege, dan juga Pak Arief. Betul nggak tuh, Mas Arief? Mungkin kita lihat dulu nih, jalan acaranya seharusnya jam 2 siang, ini sudah mulai. Tapi kita lihat capres-capresnya belum pada sampai. Ini gimana, ini biasanya. Kok molor begini? Hampir sama juga dengan acara yang pertama pada waktu itu, sebelum makan malam. Itu kan kemudian. Penetapan. Bahkan setelah pemeriksaan kesehatan juga. Sama ya? Molor. Ini kenapa nih? Ini yang saya dalam beberapa kesempatan saya mengkritik lah, memberi masukan lah terhadap teman-teman KPU. Mestinya kalau kita undang jam 2, udah jam 2 kita start. Anda persiapannya jam 11 siang lah gitu ya. Kami dulu melakukan itu. Jadi supaya ini kan hal sederhana, tapi sebetulnya kredibilitas kita dibangun dengan cara yang sederhana itu. Saya dulu sering mengatakan begini kepada teman-teman saya yang di provinsi dan kabupaten kota. Menyelenggarakan pemilu itu tidak boleh gagal. Karena ini untuk memilih pemimpin kita. Nah bagian dari tidak boleh gagal itu, yang paling sederhana adalah tidak boleh terlambat. Logistiknya tidak boleh terlambat. Penetapan hasil pemilunya tidak boleh terlambat. Itu ancamannya luar biasa loh. Logistik terlambat dikirim. Tidak bisa terselenggara pemilunya. Nah hasil pemilu terlambat ditetapkan. Bahkan kalau sengaja tidak ditetapkan. Itu dipidana KPU-nya. Jadi saya ingin membangun itu, tradisi itu. Ini sudah kurang lebih 10 menit nih, belum pada sampai. Kalau kita lihat di jalan masih berkendara menuju ke KPU. Artinya ini masih saling menunggu dong. Ini kalau kayak gini harus mundur memang acaranya Pak. Sebenarnya seperti apa sih? Ya kalau ini kan bukan sesuatu yang menggagalkan tahapan pemilu lah. Tapi kan tadi dikatakan bahwa ini kredibilitasnya dinilai juga dong. Bukan itu yang menjadi menarik adalah Mas Harip serta para pemirsa. Ini kan gak mungkin KPU mulai sebelum mereka nyampe. Jadi kan gak bisa mengatakan. Artinya kan nunggu dong. Gak bisa KPU mengatakan ya. Acara ini kami mulai walaupun ketiga pasangan calon. Kok sudah ada yang sampai? Sudah ada yang sampai? Ya. Jadi kita mulai dengan semua yang datang sajalah. Kan masih nunggu kan? Nanti bisa dilempar juga kesalahannya pada yang datang terlambat. Atau pada kemacetan lalu lintas lah paling tidak gitu. Tapi begini kalau kita lihat dari jalannya KPU sendiri. Pemilihan umum maksud kami. Nah ada wilayah-wilayah yang tentunya kalau di 2019 ini harus sudah ada ya listnya yang diantisipasi kecurangannya. Nah ini nih kalau ini seperti apa nih kalau di tahun ini? Ada wilayah-wilayah yang seharusnya diantisipasi nih kecurangannya. Boleh Bang EG dulu? Oh iya kalau saya mengatakan dengan cepat kita akan bisa mengetahui dari sumber yang paling kredibel itu. Ketua pimpinan KPU sebelumnya. Tapi saya mau tambahkan. Kebetulan Mas Arief ini gak tahu. Gak meneliti atau belum sempat meneliti ketika tadi. Lagi-lagi kita punya masalah khusus atau jangan masalah lah. Kita menghadapi pengalaman khusus. Dimana ada ananda dari Bapak Presiden maju sebagai jawab red. Nah itu menjadi tambahannya. Tapi kalau hal-hal yang biasa dulu boleh Mas Arief? Silahkan poin-poinnya. Gimana nih? Ada poin-poin yang di highlight? Ada wilayah-wilayah yang di highlight? Katanya ada sampai 12 sampai 15 titik gitu. Gak biasanya ruang antisipasi kecurangan itu teman-teman Bawaslu. Biasanya membuat itu. Kalau KPU jalankan seluruh tahapan dengan profesional, penuh integritas, akuntabel gitu ya. Itu bagian dari cara kita menghindari, meminimalisir terjadinya kecurangan. Saya sering mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, Anda harus kerja transparan. Maksudnya apa? Lu buat semua orang, itu gampang mengakses seluruh tahapan pemilu. Kalau orang mencari informasi dan dia ngeklik tidak ada, itu berarti Anda mempersulit. Jadi misalnya gini, saya ingin tahu berapa jumlah kotak suara yang dicetak. Klik, oh saya tahu kotak suaranya sekian. Saya tahu surat suaranya sekian. Kalau pemilinya sekarang itu 205 juta, Anda cetak surat suara berapa? Kalau 300 juta, loh ada apa kok kebanyakan? Misalnya sampai gitu. Dan harusnya dipublikasikan semua. Dulu zaman saya kita publikasikan. Artinya sekarang tidak dipublikasikan gitu? Nanti saya cari ya. Artinya belum ketemu deh. Mungkin belum ketemu. Berarti belum terlalu... Apa ya? Ini jawabannya menarik. Belum ketemu artinya sudah dicari, tapi belum ketemu. Jadi satu ya, Anda harus bekerja transparan di seluruh tahapan. Dan bekerja cepat juga ya untuk itu ya? Ya, terutama tahapan yang paling penting adalah pemungutan dan penghitungan suara. Biar orang bisa melihat semua hasil dari setiap TPS. Yang kedua, bekerjalah dengan penuh integritas. Jadi enggak belok kanan, belok kiri. Itu penting. Itu jujur itu ya. Yang ketiga, bekerja dengan profesional. Anda sebagai penyelenggara pemilu tahu betul apa tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kalau tiga ini dipegang, insya Allah orang percaya dengan proses pemilu yang dijalankan dan mereka akan bisa menerima hasil pemilunya. Oke. Oh, gini. Mbak Kegi, besok masa kampanye dibulai. Tapi, apakah survei-survei ini juga bisa menjadi jendela bagi para paslon ini untuk mengkampanyekan diri? Karena beberapa sahabatnya Mbak Kegi saja, Bang Kodari mengatakan bahwa Prabowo di nomor satu, kemudian Ganjer yang kedua, diikuti dengan Anies. Nah, ini jendela-jendela kampanye sudah dipulai dari tahapan survei-survei kah? Itu salah satu bagian dari persoalan yang barangkali tidak bisa secara langsung ya, coba nanti ada Mas Arief di sini, tidak bisa langsung dimasuki oleh KPU maupun Bawaslu. Paling kalau dimasuki itu pun pada wilayah terdaftar atau tidak. Mereka harus mendaftar ya, Mas, ya? sebagai bagian dari lembaga yang melakukan survei-survei. Jadi, mereka harus menginformasikan badan hukum mereka, uangnya dari mana, metodenya bagaimana. Tapi, kalau mereka pada saat menyatakan ke publik, tidak kasih tahu ya, lagi dibiayai oleh siapa? Tidak lagi menyatakan hasil survei kami bulan ini. Pada saat mendaftar itu ada informasi di situ. Pada waktu mendaftar, ada? Ada informasinya. Pembiayaannya, dibiayai oleh siapa? Iya, item-itemnya di situ disebutkan. Pembiayanya oleh sendiri? Padan hukumnya, orangnya siapa, pembiayanya oleh sendiri. Nah, maka ada itu harus ada pembatasan ya? Harus ada batasan ya? Harus ada batasan ya? Tidak, bukan mengatur batasan, tapi sumbernya dari mana. Oke, dan mengenai batasannya? Tidak, kalau lembaga survei kan tidak ada batasannya. Yang ada batasannya itu dana kampanye. Oke. Nah, balik ke situ, kan saya selalu mengatakan untuk ke masa depan, pendidikan, komunikasi politik, saya enggak tahu dosen-dosen ngajar gimana. Yang pertama itu lembaga survei publik. Jadi dia memang dananya itu endowment namanya. Sudah disumbangkan oleh orang puluhan tahun yang lalu. Karena akurat, orang nyumbang terus. Misalnya, Pew Research Center, kalau di Amerika itu. Anu aja, googling aja, pewresearchcenter.org. Yang kedua, lembaga yang benar-benar komersial. Seperti supermarket survei. Dia tidak hanya pemilu, tidak hanya approval rate atau tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan, tapi juga ekonomi dan lain-lain. Anda kalau mau beli, satu item boleh. Langganan sebulan ayo, langganan setahun silahkan. Dan itu komersial, benar. Dan akurasinya dihitung dari rekam jejaknya akurat atau tidak. Yang ketiga, lembaga survei yang biasanya itu bekerjasama antara media dengan kampus. Jadi kalau di Amerika itu ada misalnya LA Times, kerjasama dengan University of Southern California, Unambugged School of Communication. Kalau nggak salah saya, TV One pernah nih, kerjasama dengan Bakri misalnya ya. Di Indonesia ada juga Libang Kompas yang nggak tahu apakah kerjasama dengan kampus atau tidak. Tapi itu definisi kelompok yang ketiga. Yang keempat yang sebetulnya menarik, dia lagi jadi konsultan, tapi dia bilang kami melaksanakan survei, tapi kami lagi kerja buat misalnya Bill Clinton, atau sedang bekerja buat calon gubernur di salah satu negara bagian di Amerika. Orang nggak ada masalah. Anda sedang bekerja, tapi kan sebelum-sebelumnya ada rekam jejak Anda. Anda memang akurat, lagi dibayar jadi konsultan, jangan-jangan orang jadi takut tuh. Benar loh, dia menangnya nggak pernah bohong, dia menang. Karena fungsinya kan ada dua. Fungsi bandwagon, nah ini yang sedang terjadi selama masa kampanye. Kita lihat sama-sama di layar kacini, tampaknya Gibran Rakyat 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 sudah sampai. Kita akan menuju ke sana. Yang isinya anak-anak muda semua. Jadi kita memang memberikan tempat seluas-luasnya untuk anak muda, untuk nanti menyampaikan aspirasinya, dan sekarang udah dikomandui oleh Mas Arief ini. Ya, makasih. Oh, tampaknya ini Gibran dari kantor TPN. Belum sampai ke KPU, masih belum. Kita masih menunggu Capres dan juga Capres. Saya mau kasih tahu satu hal nih. Saya ingin melihat apakah baju ini yang dipakai ke KPU. Menarik lah. Karena ini warnanya sama, seperti warna yang biru muda dengan celana seperti yang dipakai selama ini. Tapi kelihatannya ada variasi anak mudanya itu. Jadi mungkin menunjukkan satu kesatuan masih dengan Pak Prabowo, tapi ini memang gaya anak muda. Nanti coba kita lihat, kalau sampai di KPU apakah masih tetap seperti itu. Oke, saat ini Ganjar sudah sampai ke KPU. Artinya lengkap, Mahfud Ganjar sudah sampai. Dan baju tetap sama ini, hitam putih. Walaupun baju ini mendapatkan... Baru tadi mendapatkan jambal, mendapatkan nasehat. Anak Bunggeng Bayangkari, dan saya anak Bayangkari, jadi mendapatkan nasihat-nasihatlah dari orang tua. Apa, Pak? Nasehatnya apa? Ya, nasehatnya kamu harus kuat. Kamu harus serius. Akan banyak godaan, tapi harus tabah. Berdoa. Dan mendukung. Pak Ganjar penampilannya tidak diberikan. Orang terang-terang. Kalau kita lihat, Ganjar tampaknya ada yang berbeda nih. Sekarang kumisan dan jenggotan ya. Apa yang ingin ditampilkan? Ganjar ya, penampilannya. Sebetulnya kan, kalau dalam bayangan saya, Pak Ganjar ini ingin menampilkan sosok, yang berbeda dari gemoy. Betul kan? Kalau gemoy itu kan ada kategorinya sendiri. Sementara Ganjar ini tampil gerak cepat kan? Mereka kan salah satu upayanya itu, menampilkan gerak cepat. Jadi gerak cepat harus dengan gaya yang tegak lurus begini. Ada kumisnya tadi? Ada kumisnya berjanggut. Malah kamu yang lebih memperhatikan saya juga sempat lihat. Ada kumisnya, rambutnya tetap rambut putih otentik, jalannya seperti itu ya. Untuk menurut saya contrasting. Jadi dibandingkan gitu ya, mudah dibedakan. Nanti tergantung isi kampanye-nya seperti apa. Bagaimana memberikan makna kepada penampilan yang seperti itu. Pak Arief dan juga Bang Ege, kita juga lihat ini tampaknya penggawalan dari Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar sudah sampai ke depan gedung KPURI Jakarta. Kita lihat sama-sama. Apakah juga akan memberikan statement langsung sedikit singkat padat? Kita sama-sama saksikan. Ya, Anies Baswedan dengan tampilan yang sama. Sama seperti acara di bawah sebelumnya tadi ya. Masih sama. Sama acara tadi pagi ya? Iya. Kita sama-sama saksikan. Ini akhirnya pasangannya sudah mulai lengkap. Tinggal Prabowo Subianto. Kita sama-sama dengarkan. Ada acara sebentar. Makan siang terus ke sini. Oke. Santai aja, Pak. Pani sepacaran itu besok, titik awal itu... Nanti digabarin. Kami dari Jakarta, kalau Buk Simi nanti di Surabaya. Kenapa nggak bisa? Kan kita supaya lebih banyak yang bisa dijangkau. Dengan begitu kita... Nanti mulai hari-hari ke depan, Buk Simi jalan menjangkau banyak masyarakat. Saya juga jalan dalam masyarakat. Kalau semuanya bareng, nanti yang bisa terjangkau sedikit. Pak, yang itu pesan deklarasi damai, Pak Anies? Yuk kita jaga terus kedamaian. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan rasa keadilan. Pak Isu yang akan dikoboskan dalam kampanye ini apa, Pak? Sudah lama dari dulu kita kampanye-nya. Satu pesan utama. Menghadirkan keadilan. Visinya Indonesia Adil Makmur untuk semua. Terus? Ya, perubahan. Perubahan nasib rakyat, perubahan dari yang di akhir bulan makan mie instan menjadi setiap bulan penuh makan sehat. Jadi, begini, kalau satu bulan gaji biasanya di akhir bulan, itu rata-rata makannya mie instan. Perubahan artinya tidak lagi makan mie instan. Satu bulan penuh makanan bergizi. Karena kalau semua masyarakat rakyat kita makan mie instan, nanti akan lahir pemimpin-pemimpin instan. Makasih enggelnya, Cak. Cak Imin tadi mengatakan, supaya rakyat tidak makan mie instan di akhir bulan, katanya supaya tidak menghasilkan pemimpin instan. Siapa yang disenggol ini? Iya, benar-benar. Saya tentu saja agak lebih berani bicara ketimbang Mas Arief. Karena dia lebih pada seluk-beluk tata peraturan dan perundangan KPU dengan pengalaman sebagai KPU. Walaupun kalau di netgrid, pasti meneliti itu juga. Ya, pasti adalah. Tapi, kayaknya berbagi tugas lah. Tapi hari ini saya diundang sebagai mantan KPU. Enak ya, kalau begitu saya sebagai peneliti saja. Enggak, saya cuma mau menambahkan, tentu saja publik juga tahu apa yang dimaksud dengan instan. Tapi, saya itu kan selalu itu, kalau di TV One, maupun di media lain, maupun media sosial saya, Mas Arief, saya mau mengatakan, ada perjuangan kami loh dari dulu. Saya rasa KPU bukan pihak yang menentang kami. Yaitu bahwa harusnya pemilu serentak itu enggak ada threshold-nya. Sehingga, kita enggak bisa sampai jatuh pada instan apa enggak instan ini. Yaitu, kalau enggak ada threshold, berarti kan setidaknya seluruh partai politik itu berdasarkan konstitusi kita bisa mengajukan ya. Nah, setidaknya pakai yang transisi dulu sembilan partai yang ada di DPR. Jadi, enggak langsung orang bisa instan-instan ini. Karena nanti orang boleh, tua-tua, tua-muda, muda-tua, muda-muda, gitu ya. Sehingga tidak mencolok kelihatan bahwa ada satu, kok yang lempatannya lebih cepat dibandingkan yang lain. Tentunya, para pemirsa sudah tahu maksudnya siapa. Nah, maksud saya, ini kan ditindak lanjuti oleh Cak Imin tadi, dengan mengatakan, jangan makan mie instan terus, karena nanti akan menjadi pemimpin yang instan. Tapi di sisi lain, ini hati-hati loh kita ini. Maksud saya, narasi ini kan akan berkembang. Nanti dijawab loh, sama pasangan yang lain. Jawabannya begini, kami justru bukan mie instan, yang sedang kami janjikan pada rakyat. Makan siang bergisi, plus minum susu. Coba bayangkan. Jadi, Anda bisa lihat ya bagaimana. Nanti akan jadi jawab-berjawab, yang mana salah satu puncak dari, katakanlah ya, menyampaikan narasi dan membantah narasi lainnya itu di mana? Di debat. Di debat yang lima kali itu loh. Jadi nanti ini, soal instan-instan ini, kami tidak ingin mengajak makan rakyat mie instan. Kemudian, supaya tidak tercipta pemimpin instan. Yang satu jawab, kami justru tidak ingin itu. Kalau kami terpilih, malah makan siang, ditambah dengan susu. Untuk balita, untuk ibu habil, untuk anak sekolah, saya nggak tahu. Bisa sampai SMA kali ya. Makan siang di sekolahan. Tinggal bapak-bapaknya doang tuh, yang perlu cari makan siang sama minum susu. Jadi, ini narasi yang menarik. Untuk disampaikan dengan narasi lain. Seperti tadi, karena ini belum sampai semua ya, jadi kita bisa tambah sedikit. Ganjar misalnya, kalau kita lihat dalam hari-hari ini, melakukan perjalanan menarik loh ya. Serial perjalanannya itu ke Romo Magnis. Sekarang ke keluarganya Hugeng gitu ya, kan ingin mengatakan, ini ada kekuatan moral di dalamnya. Betul gitu, Mas Arief. Kita masih menunggu ya, Prabowo Gibran untuk sampai ke gedung KPURI, sehingga acara bisa dimulai. Karena acaranya ngaret, tampaknya sudah setengah jam. Pak Arief dan juga Bang EG, kita sama-sama saksikan, nanti informasi lainnya. Tentu, Pak Pirsa, kami harus juda terlebih dahulu, usai juda kami kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.